Antrian pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak Cilegon, Banten, ricuh. Hal itu terjadi karena para pemudik kecewa telah menunggu seharian di Dermaga, namun tak kunjung masuk ke dalam kapal. Lama nyantrian di pelabuhan Merak, Banten, membuat kesalahan para pemudik hingga harus cekcok dengan petugas. Hal ini terjadi lantaran para pemudik kecewa karena telah menunggu seharian di Dermaga, namun tak kunjung masuk ke dalam kapal dan belum bisa menyeberang menuju pelabuhan Bakauheni Lampung. Para pemudik menilai pengaturan boarding kedaraan tahun ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu. Lantaran timuan kedaraan harus tertahan di kantong pelabuhan Merak. Yang datang duluan, saya masuk dan tersetemen jam 5 pagi. Sampai sekarang belum masuk, bahkan yang masuk yang datang belakangan. Tidak adil itu kan, kita kan sama-sama rumah mudik lebaran ini kan. Ini lah, artinya tidak adil ASJP ini, oleh karena itu teman-teman ya protes lah ya. Saya berharap sih agar ASJP ini adil lah, apa namanya personalnya ini, atau sebut bisa keamanan, bisa adil gitu. Yang datang duluan ya diberangkatkan duluan, yang belakang-belakang seperti itu. Mana yang duluan, mana yang belakangan ini, karena di belakang tadi langsung diarahkan masuk ke sini kan. Yang di sebelah sana patahin dari belakang, yang di sebelah sini patahin dari di depan. Jadi yang duluan mana itu, tidak tahu. Jadi harus adanya tanda mana yang duluan itu yang didahulukan. Artinya berantakan gini ya Pak? Iya, jadinya kita juga rebutan jadinya. Ya semuanya maunya cepat-cepat nyampe, kita juga sudah kecapekan dari semalam. Sementara pihak ASJP merasa kewalahan menghadapi pemudik yang membludak. Sejumlah sistem dilakukan untuk mempercepat mobilisasi pemudik hingga masuk ke dalam kapal. Dari Cilegon, Banten, Salam Rahmat, Ahmad Putra, AY News melaporkan.